1. Lawang Sewu, Semarang Tentunya jika kamu seorang perantau di kota Semarang, biasanya lokasi ini adalah tujuan wisata awal. Sebagai anak rantau, ketika awal menginjakan kaki di kota ini, saya langsung penasaran dengan lokasi Lawang Sewu yang terkenal sebagai bangunan bersejarah dengan bumbu-bumbu mistis di dalamnya. Bekas kantor pemerintahan ini menjadi tempat yang lebih kental aura misterinya dibandingkan dengan aura sejarahnya. Ketika saya berkunjung ke lokasi ini, turget yang mengantarkan saya pun tak segan-segan menantang untuk beruji nyali di ruang bawah tanah, konon katanya. Dulunya ruangan ini adalah tempat penyiksaan dan pembantaian ketika tentara Jepang menduduki kota. Ini, saya pun diminta duduk dengan keadaan seluruh lampu ruangan dipadamkan. Awalnya saya tidak merasakan apapun. Namun lama-kelamaan bulu kuduk pun berdiri. Entah hanya karena sugesti dari cerita misteri yang saya dengar atau ada sesuatu. Entahlah silakan kamu mencobanya sendiri. 2. Goa Jepang Lembang, Bandung Kisah mistis pun terus berlanjut. Kali ini teman saya menceritakan kisahnya ketika ia sedang berkunjung ke Lembang, Bandung. Sebelumnya memang ia sudah pernah mendengar desas-desus Goa Jepang yang terkenal angker. Jauh-jauh dari kota Semarang sayang sekali jika tidak menyambangi lokasi ini. Akhirnya ia pun memutuskan untuk datang dan mengabadikannya dengan kamera andalannya. Ia sangat yakin kalau sore itu suasana di sekitar Goa sangat sepi. Hanya ada dia dan dua orang temannya. Namun ketika ia hendak meninggalkan lokasi, ia sempat mendengar beberapa suara agak rebut dari arah Goa. Jika dihubungkan dengan cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Lembang, mereka mengatakan bahwa suara-suara itu terkadang memang muncul tapi tidak sering dan asal-muasal. Suara itu menurut mitos adalah berasal dari jeritan rakyat pribumi yang merintih kesakitan karena mengalami kerja paksa atau romusya di zaman penjajahan Jepang. 3. Lubang Buaya, Jakarta Apa kamu masih ingat dengan pelajaran sejarah ketika kamu duduk di bangku sekolah dasar? Yah, peristiwa G30, SPKI, menceritakan tentang pahlawan revolusi yang menjadi korban PKI saat itu. Singkat cerita, menurut teman saya yang pernah berkunjung ke sana, Pada waktu-waktu tertentu kerap kali seseorang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap makhluk di Luar nalar mendengar teriakan-teriakan beberapa laki-laki layaknya sedang mengalami penyiksaan. Mendengar kisah yang begitu bersejarah dan populer, teman saya memutuskan untuk sengaja berkunjung ke museum diorama. Agak sedikit kecewa karena teman saya tidak mengalami sesuatu yang mistis. Tetapi ia mengakui bahwa aura penyiksaan di tempat tersebut sangat pekat. 4. Kamar Nomor 308 Hotel Samudra Beach Entah sejak kapan dan dari nama legenda Ratu Pantai Selatan ini mulai berkembang dan menyelimuti. Kehidupan masyarakat Yogyakarta dalam mitos Menurut kepercayaan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, Nyai Kanjeng Ratu Kidul adalah wujud mistis yang sangat dihormati dalam mitologi Jawa karena diyakini sebagai istri spiritualis Raja-Raja Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Menurut salah satu teman saya yang telah merantau ke kota pelajar tersebut. Sebagai wujud penghormatan, salah satu hotel membuat satu kamar khusus tepatnya di kamar nomor 308. Entahlah kenapa angka 308 yang dipilih. Yang pastin uansa serbah hijau dan aroma melati sangat kuat menusuk hidung. Suasana seperti ini menambah kesan mistis. Tidak jarang orang-orang yang berasal dari luar kota datang untuk meminta petunjuk. Percaya tidak percaya kembali lagi kepada keyakinan diri sendiri. 5. Gunung Merapih, Jawa Tengah Pendakian gunung sepertinya adalah tren yang tak pernah luntur oleh zaman. Hobi ini sangat dekat dengan jiwa-jiwa muda seperti kalian. Namun, pernahkah kamu terpikir pada sisi mistris ketika mendaki? Itulah yang dilakukan oleh salah satu teman saya. Berawal dari rasa penasaran terhadap kisah pasar guberah atau pasar gaib. Di sebuah film dokumenter, kalau tidak salah sih judulnya, Histeria. Film ini mengangkat sebuah kisah sekelompok pendaki. Salah satu pendaki ternyata tanpa sadar telah memasuki pasar gaib dan pendaki tersebut dinyatakan. Hilang. Meskipun tidak terjadi apa-apa terhadap teman saya. Tetapi kekentalan hal-hal di luar nalar sangat pekat di gunung ini, katanya. Begitulah beberapa kisah dari pengalaman pribadi saya dan beberapa teman. Minat melakukan wisata mistis. Silakan menjajal sendiri. Tahayul-tahayul yang berkembang di beberapa tempat bisa kamu jadikan sebagai ajang menguji nyali. Percaya tidak percaya? Kembali lagi pada pribadi kamu. Inemo.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.